Hai bagiannya Oh dua kali lipat ya Oh kalau normal berapa buku hai 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 oke terima kasih oke guys tuh ada disambut udah bentar donggolnya naik nih iguana ini red iguana ya iguana ini apa ini retik-retik saya pegang aja deh dia enggak berbisa ya kalau ininya tuh ini domestik dari sini ya Oke ini Hai niret iguana guys tuh disini Ayo yang nemenin saya nanti aja megangnya Iya sekalian pulang saya oke sama Mas Galang namanya nih guys kita ditemenin sama Mas Galang sore-sore udah mau tutup sebenarnya ya iya ini biawak iya itu biasa nah kalau ada dingin lampu UV ya Oh gitu ini otomatik ya hanya UVA aja ini UVA apa UVB Oh campur ya UVA UVB Hai tapi lebih pentingnya kan matahari betul di sini kebuka juga ya jadi kalau ada hujan juga kena sedikitnya sedikit ya ini biawak ya rata-rata biawak Oh biawak lagi berendam guys nggak begitu kelihatan di air ini biawak Sumatera donggolnya naik terus tuh Hai biawak Sumatera kelihatan yuk kita jalan Oke Oke Oh Oh jadi kalau udah jam 3 dia nyari tempat istirahat ya tapi kalau pagi udah mulai ini lagi ya ya pagi biasanya Oh oke itu masanya dia berjemur dan berjuang ini rata-rata hewan domestik ya Mas ya ya memang kita disini mengenalkan yang Indonesia Oh jadi ini tempatnya fokus untuk Indonesian reptile ada sih beberapa kan kayak tadi iguana ya yang general ya Mas ya nggak spesifik nih ada Viper Viper kuning Viper biru Oh ini dari pulau komodo hanya ada di pulau komodo ya Oh nggak juga Oh nggak juga Persebarannya dari MTB sih dari Lombok Oke Hai ini Borneo Oh itu kelihatan itu gede banget ya Oh betina Oh betina jadi disini PR semua Mas ya ya beberapa ada yang PR ada yang nggak Jadi disini dia memang mau edukasi spesifik buat reptile Indonesia tapi yang general masih ada kok ini ada bulus bukan ini kura-kura matahari Oh ini kura-kura matahari guys Kenapa dibilang kura-kura matahari Oh masih baby dia biasanya duri di tempurungnya itu lebih tajam Oh mereka udah gede enggak ini domestik dari mana Mas ini Sumatera Oh dari Sumatera dilindungi enggak ini enggak sih enggak dilindungi ya lanjut kita masuk ke ini daerah apa nih Mas ini kita bilangnya serpengkep atau gua melata Oh gua melata ini cancah ya mata putih ini endeming pulau sawu oh oh ini ular ya ini kobra putih kobra waduh sebenarnya copot wah ini geko-gekoan oh iya ini apa nih oh ini nanti muter ya Oh ini kobra raja ini yang paling besar Mas bukan ini kayak garaga ya yang terkenal itu ya kobra raja ini endemik dari mana Mas kalau endemik enggak ada persebarannya luas oh enggak endemik ya tapi Indonesia kan domestik di Indonesia ya Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi oh oke ini keren ini soa payung oh soa payung yang soa itu yang ini bisa mekar bukan sih ya ini bisa mekar jadi di pinggirnya bisa mekar guys kalau yang ikonnya itu yang mekarnya merah itu apa Mas soa apa Mas yang mekarnya merah oh itu sama soa payung oh soa payung ya karena ada di Australia sama di Hong Kong oh oke ini ada sanca batik nih biasanya orang kolektor ini ya Mas ya reptil tuh punya sanca ya sanca batik basicnya biasa dari sanca dulu nah kalau ini apa namanya tempat ini tuh ownernya orang mana Mas orang Inggris orang Indo oh orang Indo oh jadi udah pisah ya sama sebelah ya pisa pisa dulu cepet bisa selalu manajemen loket aja ya oh loket oh manajemen tetep beda jadi ini sebenernya private collection yang dibuka buat umum gitu ya sebenernya sebagai partner person juga rescue juga oh gitu ada rescue juga Mas ada jadi kayak beberapa reptile dari mango pits luar negeri yang biasanya nggak nggak mungkin nggak nggak sampai ada orang merawat gitu kita gini disini oh jadi diambil ya di di rescue ya iya nah guys jadi tempat ini bagus banget jadi kalau misalnya banyak bule-bule piara terus nggak responsible dirawat juga disini ini sanca buah bukan buah buah oh ini bukan sanca buah tapi buah aja buah aja atas ini biawak salvadori biawak panjang mana Mas biawaknya nggak kelihatan nggak kelihatan ini muka tuh dah itu oh itu iya pojok tuh guys muntutnya kelihatan tapi dia nggak kelihatan jadi disini tuh pasti ada tempat berteduh juga ya soalnya supaya dia nggak kena hujan ya nah ini kalau biawak kuning yang mana oh itu di atas juga ya eh bukan nih ada di atas juga mana itu bukannya daun terus kalau kasih makannya gimana Mas biasanya tinggal dilempar ke tempat feedingnya aja ya oke oh ini sulcata ya ini reptile park nah ini ada sulcata nih wah gede juga ya ini jantan betina Mas jantan jantan ada betinanya juga ya iya kalau ada betinanya nanti biasa kita boleh taruh sini karena sini nggak gini sih oh kalau ini besar 20 cm ini ada forestenny forestenny ada cherry head ada redfoot ada redfoot oh ada redfoot juga ya ini guana apa Mas ini dari Columbia itu kawin tuh itu apa forestenny bukan yang kawin itu emis oh emis itu dilindungi ya guys kalau emis emis itu dilindungi ya guys jadi harus konservasi yang punya ini banyak iguananya di atas ya ada di atas biasa suka lompat atau nggak nggak atasnya pas pup itu oh tuh guys disini banyak iguana juga tapi nggak pernah nyebrang ya Mas ya tuh lihat forest apa namanya emisnya lagi kawin tuh guys guys emisnya lagi kawin setahun bisa produksi berapa kali Mas kalau emis ini masih belum ini baru-baru nyoba oh baru nyoba ya jadi disini belum mana tapi usianya udah udah ini ya produktif ya ukuran juga iya ini besar sekali sih ya tuh guys yang itu yang jantan yang belakang depan betina jadi kalau jantan ada cekungnya ya kalau betina nggak ini kalau emis itu usia berapa Mas sama saiz berapa ya kalau untuk produksi seperti ini biasanya 7 tahunan 7 tahunan tapi beberapa mungkin tergantung gini ya pemeliharaan pemeliharaan juga ya 5 tahun jadi oh gitu ya dari saiz juga yang ngaruh ya itu ada iguana itu lebih turun ke saiz gitu oh gitu itu ada iguana hijau juga ini ya teman-teman bisa lihat oh ini kosong ya Mas ya lagi renovasi nah ini kura-kura nih rata-rata ini jenis terapin terapin apa itu Mas terapin ini terapin itu kura-kura air besar dan ini sungai-sungai yang sedikit berarus oh jadi kura-kura basically kura-kura river lah ya sungai ya yang yang suka berarus guys dan ini domestiknya di Indonesia semua ya Indonesia ini biuku ini namanya kura-kura biuku atau malayan giant terapin yang spesiesnya yang sebenarnya yang spesiesnya yang sebenarnya ini albino oh ini albino oh pantesan saya pikir itu emang warna putih tapi matanya gak merah ya gak gak merah ini bulus ya yang ini kura-kura batagor oh kura-kura batagor ini keluarga batagor ini keluarga batagor giant terapin ini kura-kura semangka gitu ini ada kura-kura semangka mirip-mirip nama makanan ya semuanya batagor semangka apa oh ada buaya juga guys ini buaya kerdil oh ini pikmi krokodai ya bukan Amerika kan ya apa sebut oke guys sekarang pindah nih kita pakai kamera handphone karena baterainya habis nah kita lanjut lagi ya jadi ini bukan caiman ya biasanya kan temen-temen atau kolektor reptil pada pelihara caiman ya mas ya ya kolektor masih boleh masih boleh kalau ini gak ya dilindungi nih ya di negaranya dilindungi oh dilindungi kalau di sini kan beda gini iya tapi dulu masukinnya mungkin terpakai situs ya terpakai izinnya ya terpakai izinnya ini kita ada tiga ekor kayaknya sendiri oh gitu ini dua dipisah kesana karena mereka alfa oh ini gerak namanya jelni oh dia alfa ya cakep banget ini ini maksimal segini aja ya mas ya iya ada segini doang kalau caiman lebih kecil dari ini ya kalau pesan ada yang kecilan juga dua caiman ini dua krokodil oh ini dwarf krokodil makanannya sama aja ya tetep ya tapi dia galak gak mas kalau karakternya itu tetep sama galak seperti buaya padang oke cuma dia versi kerdilnya aja ya oke kita lanjut lagi kita pindah ini iguananya banyak banget ya bisa pindah-pindah ya itu ada padel panama tuh ada di atas guys itu ada uler apa-apa tuh mas di dalam gua itu mana oh itu tegu oh tegu blue tegu bukan ini black and white biarin aja lagi istirahat deh siyan apa-apa tuh guys ada tegu juga tapi udah hafal dia ya ntar pulang kesana ya kita dibawa kesini yang tegu ini gak di tidurnya gak disini ini ada kamar khusus oh oh ini ada kadal panama emang dia sengaja dibuatnya terbuka gini iya jadi kita bisa lihat enclosure-nya itu di dalam-dalam situ ya iya tuh tuh nanti malam diambil nih mas ya kalau ini enggak oh ini dibiarin cuma beberapa bilangan oh oke tada tegu saya biasanya taunya blue tegu ya orang yang banyak siara blue red blue red ya kalau ini langka dia umum sih black and white oh black and white itu termasuk jenis yang umum oh ini dia ini dia ketemu infografiknya guys buaya kerdil atau dwarf crocodile dari Afrika nah ini tadi pasangannya ya ini satu dua yang tadi sendiri ini betina iya ini betina dua-duanya dua-duanya betina yang sana tadi jantan jadi belum pernah breeding ya baru akan jadi kalau dibilang buaya darat itu salah iya bener mereka memang cocok-cocok kan bener susah ya mas ya dan katanya kalau udah ini satu ya dia ya gimana kalau buaya itu setia ya iya bener jadi orang salah kalau bilang cowok-cowok playboy hehehe kalau ini apa ini uler sanca ya ini uler-uler umum guys enclosure nya mantep-mantep banget ini desain bagus-bagus sini agak basah karena saya juga agak susah jalan karena sendalnya copot oke wah ini ada crocodile lagi ya iya nah kalau ini apa mas ini buaya muara buaya muara buaya muara oh ini indonesia ya iya korotis ini ada buaya muara ini ada buaya muara komodonya di dalam buaya muara udah balik ya hujan soalnya oh iya itu ada komodonya di dalamnya nah kalau ambil komodo gini berarti harus bener-bener konservasi ya gak bisa sembarangan orang pelihara ya iya bener jadi ada surat-suratnya iya ada izinnya ya kemudian gak sembarangan juga untuk memelihara kan ada tubuhannya juga bener tapi kalau ngambil kayak tempat konservasi gini ini berarti harus minimal sepasang ya mas iya harus sepasang tapi karena ini masih belum cukup jadi masih belum iya iya biasanya sih ambil dari kecil tapi tetep lawan jenis ya pasang masih belum bisa di pasang oh ini tempat rest area disini ya jadi kalau oh ini ada gecko-gekoan guys sayangnya saya kurang suka sih di coba lah oh dia gak seberlendir ini ya ular aman sih jadi reptil yang direkomendasikan buat pemelihara pemelihara yang baru-baru mau main reptil buat anak-anak juga nah karakter sama kersitnya juga gampang oh gitu oke kita lanjut ini apa nih mas di sini ada yang di sebelah kiri ada soal ayar oh yang tadi tapi yang ini dari Ambon gede dong kecil kalau yang mekarnya merah itu yang biasanya sering kita tonton itu itu gini soal payung dari itu yang ngembang di gini iya itu soal payung beda ini soal layar soal layar itu di bagian ekor belakang ekornya ya oh itu dia di atas dia guys kesana ada anak kondak anak kondak anak kondak biasanya di air ya iya nah tuh banyak-banyak yang bisa ngatur di air iya bener guys anak kondak itu padahal di air tuh ini ada sanca batik di atas gitu oh iya kalau mau setting dia mau bantu kulit bantu kulit ini tutup enclosernya lagi di renovasi ya oh bukan itu dapur supply-nya oh ini dapur supply-nya jadi ada buat feeding-feeding disiapin ini biawak coleh korealis coleh di sini udah cari tempat gini iya kalau udah jam 3 ya jam 3 ke atas tuh udah siap-siap sih rata-rata iya guys jadi terlalu sore mantan kesini karena tadi memang hujan sekali banyak yang neduh rekomendasi biasanya di atas jam 10 kesini oh oke jam 10 atau jam 1 siang tuh paling bagus kalau mau ke refail park oke itu jadi karena kalau untuk ngeliat aplikatifan hewannya dari jam 10 tuh kata mas gelang kita kalau mau datang kesini rekomendasinya siang soalnya kalau malem atau sore dia udah mulai ini ini kita kemana kita lihat hewan yang sengaja dilepasin waduh hewan apa itu ah ini mah patung mas kita mau dikerjain ini apa biawak ya iya biawak jadi kalau teman-teman yang biasa main kadal-kadalan khususnya biawak pohon pasti gak akan asing ini ini kenapa mas kalau bagi yang umum gitu kenapa jadi icon disini nah ini mungkin belum banyak yang tahu bahwa penemu dari biawak ini dia adalah Pak Duncan McCray dia yang pertama kali membangun tempat ini oh gitu jadi namanya kan Pak Duncan McCray iya nama biawaknya Faranus McCray orang-orang tahu Faranus McCray itu pasti biawak biru oh gitu tapi gak tahu ternyata ada partnya disini oh iya 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 ada yang hidupnya gak sih ada ada disini mudah-mudahan masih kelihatan ini dia udah masuk ke dalam glodoknya semua oh iya udah masuk glodok sih ya yang ini malah lebih lebih early gini tidurnya oh gitu atifnya cuma sebentar doang nah kalau ini ketemunya di awalnya dimana sih mas di Papua oh di pulau Papua iya iya semua Prasinos Komplex itu dari Papua oh gitu ada beberapa yang di Nugini sama di Australia bagian utara iya biasanya sih itu ya masih nyambung ini berarti kalau keliling kita juga udah pada tidur iya ada 9 spesies di dunia 6 spesies di dunia 6 spesies di dunia itu udah mesti keluar kayaknya kelihatan dikit oh iya guys itu kepalanya wah aku geo semuanya eh g pocketnya udah iya dia size-nya kecil ya mas dia wak pohon itu gak sampai 1 meter tapi friendly gak sih dia maksudnya karakternya galak oh pemalu ya pemalu banget pemalu ya kita mungkin bisa deskripsi di di patengnya aja nih kan diam gak lari hahaha bisa aja di pohon itu rata-rata ekornya akan panjang badannya lebih panjang jari-jarinya juga lebih panjang ini ditemuinnya kapan mas ya kurang lebih ya di bawah tahun 2000 kalau oh tapi waktu itu belum langsung buat park ini ya park ini sudah berdiri sejak tahun 96 oh iya wah ini termasuk pionir zoo yang ada di Bali awal-awal ya tapi lebih fokus ke reptil ya kita menyebutnya sih bukan zoo sih kurang-kurang enak sih kalau zoo lembaga konservasi khusus oh jadi khusus maksudnya khususnya itu adalah kategorinya ya jadi di kita di gini ya adalah reptil klasnya adalah reptil oh ini buaya muara tadi ya ini balik lagi guys tempat buaya muara biarin dia udah tidur jangan diganggu nanti kita di nah ini kita udah mau mulai masuk ke tempat pintu masuk lagi di sini di sini buaya moncong botolah di sini di sini di sini di sini oh itu dia oh ini bukan senjulong ya beda beda terus li lihat li oh namanya nama-nama Chinese nih hehehe aktor laga iya besit mereka oh ini biasa mas yang taking care dia ya ada sih khusus oh biasanya kan bondingnya lebih ini ya kalau dipanggil itu di atas ini buaya moncong botol afrika ini untuk di Indonesia sendiri yang punya baru di sini jadi beruntung nih bisa ngelihat ini oh satu-satunya ya iya sama kayak yang tadi buaya keril tadi oh iya hanya di sini ya iya 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 dan udah cukup lama mas udah lama tapi belum berhasil breeding ya mudah-mudahan kita bisa ngelihat dia kita lebih konsennya kan Indonesian type aja tau oh dia yang naik ya mas lihat ya guys lihat ya guys yuhuu 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 dan liu ya ya mereka ya kayaknya kayaknya gak mau dia mas kita coba biarin istirahat sampai ketemu lagi kita pindah lagi kemana lagi begini mas sini ada indikus atau biawak biasanya sebelum pandemi biasanya kita ada show show ada presentasi cuma karena pandemi memang tulang susah ya ini biawak bakau ini biawak bakau bakau itu udah tekan sungai ya di pohon bakau laut laut cantik sekali ya mas dia sepasang mas lagi pelukan guys tuh guys menghangatkan padahal sinar UV nya disana tapi dia disini guys kita tetep kasih pilihan maksudnya mungkin kalau terlalu panas bisa geser ya mirip manusia lah ya kalau mau nyari dingin panas gitu ya namanya makhluk hidup untuk settingan kandang reptile yang bagus kita bisa memberikan pilihan ke reptile nya ya ada minimum nya gak sih mas sebenernya minimum size misalnya ukurannya kita punya reptile ukuran 10 cm itu berapa sih yang baik gitu ya enclosure nya untuk enclosure untuk ular sendiri yang pastinya nyamannya dia kalau bisa ketika dia merentangkan badannya itu bisa puluh itu satu oke kalau memang gak memungkinkan paling tidak setengah panjang tubuhnya oke misalkan luar 3 meter paling tidak panjang kandangnya 1,5 meter tadi itu rumus standard dari mas tinggi tingginya juga mempengaruhi terlalu pendek dia bisa panas gak nyaman kalau ketinggian kalau ketinggian juga kadang bisa stress oke harus pas lah harus pas lah ya kalau untuk piton-piton itu ya itu kalau ular kalau misalnya biawak kalau biawak yang pastinya kita harus sediain tempat basking harus ada air kemudian kalau jadi sebuah pohon kita harus sediain kayu juga kayu ya karena mereka punya kebiasaan untuk nyakar nyakar oh berarti hampir mirip-mirip kayak torto lah ya saya kan punya torto juga mungkin temen-temen familiar juga nah ini kita lihat lagi buaya muara lagi nih oh ini dia guys buaya tuh lebih seneng berendam di ini ya di rekternya dia memang gium menunggu mangsa nah berarti kalau dilempar makanan tinggal lempar aja ya nah tetap kita agak manusiawi dikit lah kita kasih kita bantu pakai oh karena bagusnya kan untuk membangun istilahnya chemistry chemistry bonding lah ya bondingnya nah ini kalau ini apalagi nih guys ini ada muara lagi ini ada muara lagi hampir di ujung wah buaya muara banyak nih jangan-jangan ngambil dari sungai disini nih enggak kan mas enggak di Bali enggak ada buaya oh ternyata di Bali enggak ada buaya ternyata di Bali enggak ada buaya ternyata di Bali enggak ada buaya oh jadi sungainya enggak ada ya bersih ya beda mas di Jakarta masih ada loh buaya di Jakarta Jawa Jawa masih ada ini kura-kura Sulawesi Sulawesi Forestato kura-kura nah ini yang ini sudah sempat kawin jadi nanti kita masih menunggu ya mudah-mudahan ya ini termasuk sulit yang ini ini bertelurnya di mana nih Mas? hitam pasir apa? ada pasir sana ya paling ya jadi substrat disini sebenarnya udah ini bukan malupun kelihatannya kayak tanah tapi sebenernya bawahnya sudah substrat substrat ya kita pakai kokopit, batu apu oh pakai kokopit juga ya pasir iya 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 biar lebih mudah untuk mereka gali iya 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 karena dalam 1 tahun atau 2 tahun belum ditentu kawin dan produksi telurnya cuma 1 sampai 2 butir aja jadi kemungkinan survive nya agak berarti ini endangered species ya? kalau dibilang endangered masih belum sih cuma rentan aja masih masih rentan ya ternyata tuh hewan di Indonesia tuh bener-bener keren-keren banget sih tapi kalau bisa malah jangan pelihara hewan Indonesia ya mas ya supaya lestari kita lebih yang breedingan yang udah captive breed tapi kalau bisa tetap cari yang common aja atau general yang orang pelihara karena kalau kita nggak ngerti kasihan mereka oh ini ada lagi nih, ini biawak leher juga itu di atas oh banyak-banyak biawak disini ya disini uler, biawak, sama buaya guys kura-kura ada ada kura-kura juga tapi nggak segitu banyak ya tadi ya biawak ekor biru tapi ini badannya kuning guys ini unik juga ya ini kura-kura daun ini kura-kura daun ini kura-kura daun ambon bukan sih? ambon ada daun ada di Bali juga ada ambon tapi dia lebih kecil ya kalau ambon yang tinggi-tinggi jadi biasanya kayak batok kelapa gitu biasanya dari bangkas oh kalau aslinya ada ya disini ya di alamnya ya udah mulai sulit ditemukan ini ada komodonya guys ikon juga ya ikonnya Bali ini buaya moral lagi wah kebetulan banget nih dari tadi semua buaya hanya dia yang naik guys ini namanya siapa nih? jeki jeki kok kamu naik jeki? ini rata-rata buaya disini kita nggak ngambil langsung beli penangkang nanti jadi saya rescue juga oh dari rescue ngambilnya jadi peliharaan orang dong dari dulu ngambil di kayak kola masif besar gitu mereka hidupnya banyak kan akhirnya sama pemilik yang tempat ini diambil lah beberapa untuk dibantu di peliharaan oh gitu berarti dulu bekas ada yang punya lah ya ada yang punya terus tempatnya nggak terkuat nggak mumpuni ya akhirnya kan kasihan biawaknya saling gigit makanya beberapa dari mereka masih ada yang negarin bekas-bekas luka nah disini kan paling tidak better dengan kondisi kandang dia bisa sendiri bisa kedua iya iya benar-benar nah itu bagus banget tujuannya mulia banget jadi animal welfarenya mereka juga pejaga oke kita kemana lagi nih mas? ini kita udah mau finish guys katanya nih cepet banget jadi rekomendasi juga kalau mau cari tempat yang nggak terlalu sungpek lah ya dan juga cepet buat lihat-lihat menghibur waktu bisa kesini ini Senjulong oh beda ya sama yang tadi nah ini Senjulong kalau Senjulong kayaknya lebih panjang ini ya mas ya ya senotnya atau rahangnya tuh rahangnya ketimbang yang tadi ya guys ini Senjulong ini saya sering lihat juga nih banyak yang jual juga ya nggak boleh gitu oh jangan nggak dulu saya kecil pernah ngeliat tuh banyak kolektor-kolektor yang punya kayaknya ya ini buat mungkin teman-teman yang mau biar hal ini penting jangan kita tahu nggak nggak ada skill ada surat-surat ya dengan masalah skill-nya ya tapi yang penting kan aktivisasi sama tujuannya buat apa ya bener-bener setuju banget sama mas Garam karena ini udah masuk binatang di Indonesia oke kita udah selesai nih guys nah terimakasih banyak mas Galam ya